Hai semua Assalamualaikum video kali ini aku mau berbagi resep cara bikin kue coipan yang super lembut kenyal pokoknya enak banget caranya gampang dan bahannya juga sangat sederhana Nah mau tahu bagaimana cara aku bikinnya dan apa saja bahan-bahannya tonton terus videonya dari awal sampai akhir terima kasih Oke langsung saja kita mulai caranya yang pertama kita bikin isian coipan tambahkan secukupnya minyak goreng terus tambahkan juga bawang putih sebanyak 8 siung yang sudah dihaluskan kita goreng hingga berwarna kuning kecoklatan ya dan terus diaduk-aduk saja agar bawang putihnya tidak gosong ya jika bawangnya sudah berwarna kuning kecoklatan langsung matikan saja api kompornya Oke ini udah matang lalu kita ambil sebagian bawang putihnya Oke ini udah cukup seperti ini selanjutnya tambahkan ebi 50 gram terus diaduk-aduk lagi sampai merata dengan bawang putih untuk apinya ini aku gunakan api kecil ya Hai selanjutnya tambahkan 800 gram bangkowang yang sudah diiris tipis seperti korek api Oke kita masukkan semuanya lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata tuk ladanya boleh ditambah atau dikurang sesuai selera masing-masing ya tambahkan juga setengah sendok lada yang sudah ditumbuk halus Oke lalu dia aduk-aduk sampai tercampur rata untuk ladanya boleh ditambah atau dikurang sesuai selera masing-masing ya selanjutnya tambahkan satu sendok gula pasir terus diaduk-aduk lagi sampai matang sampai air bengkuangnya habis ya Nah seperti ini udah matang matikan saja api kompornya Oke untuk langkah selanjutnya aku gunakan wajan anti lengket ini untuk pembuatan kulit coipan dan gunakan tepung beras putih ya aku gunakan sebanyak 200 gram kita masukkan semuanya dan tepung sagu ini aku gunakan 100 gram masukkan juga semuanya ke dalam wajan anti lengket lalu tambahkan garam secukupnya terus tambahkan 800 ml air bersih kemudian diaduk-aduk sampai tepungnya tercampur rata dan untuk apinya gunakan api kecil ya Oke kalau udah tercampur rata seperti ini kemudian kita tambahkan saja satu sendok minyak goreng terus diaduk-aduk lagi hingga matang nah jika adonan yang sudah seperti ini lalu matikan saja api kompornya kompornya ini adonannya udah matang ya langkah selanjutnya siapkan secukupnya tepung tapioca ke dalam alas adonan Oke ini udah cukup nah ini adonan yang sudah kita bikin tadi dan ini minyak goreng secukupnya kita siapkan dan ini untuk isian yang sudah kita masak tadi ya Oke celupkan sedikit minyak terus ambil secukupnya adonan seperti ini lalu ditabur dengan tepung tapioca ya dan kita bentuk bulat memanjang Nah seperti ini udah cukup dan kita bagi aja adonan sesuai selera masing-masing ya menggunakan tepung tapioca tujuannya agar tidak lengket di tangan dan mudah membentuknya ya oke jika udah selesai dibagi adonannya selanjutnya bentuk lagi adonannya seperti mangkuk ya kalau terasa lengket di tangan celupkan saja jari ke adonan tepung nah ini adonannya udah aku bentuk seperti ini kita bikin kulit coypannya biar agak tipis sedikit ya kalau udah selesai selanjutnya isi adonan dengan bangkuang daisy secukupnya terus kita tutup rapat seperti ini oke ini udah cukup nah ini adonannya udah selesai lakukan langkah yang sama ya Nah ini adonannya udah kita isi semua ini udah selesai selanjutnya siap dikukus ya oke di sini adonannya udah aku masukkan ke dalam kukusan terus kita tutup rapat dan tunggu hingga matang nah ini dia kuenya udah matang dan sekarang kita angkat dan tiriskan lakukan langkah yang sama sampai selesai Oke sekarang kita bikin sambalnya ini udah aku siapkan cabai rawit dan juga tiga siung bawang putih nah sekarang kita siapkan tambahkan juga blendernya ya oke masukkan semua cabai rawit dan juga bawang putihnya ke dalam blender dan tambahkan juga air minum secukupnya terus tambahkan juga secukupnya garam kalau udah kita blender sampai halus ya Nah ini udah aku blender halus terus tambahkan saja ke dalam mangkuk kemudian tambahkan gula pasir kita tambahkan sampai 2 sendok sesuaikan selera masing-masing ya lalu diaduk sampai tercampur rata nah ini dia hasil akhirnya kue coipan yang udah aku bikin tadi ini aku tambahkan minyak bawang minyak bawang yang putihnya tambahkan secukupnya kalau sudah seperti ini terus tambahkan juga sambalnya kalau yang suka pedas boleh ditambahkan lebih banyak sambalnya ya kue coipan ini cocok sekali dijadikan ide bisnis buat jualan ya bun rasanya enak kenyal dan super lembun Oke sampai disini dulu videonya semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya buat yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir terima kasih banyak ya semoga videonya bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati